selamat menikmati ini berarti nyalakan bentrok mungkin ada penjelasan dalam kitab sejen yang memang menang tabhim menang tarqi tapi bahwa antara judul bentrok makanya kulantaran bentrok ayana wang ditaliti nah loba anu nguduken tabhim atawa loba anu nguduken tarqi atawa sama-sama anu nitah tabhim sakitu anu nitah tarqi sakitu tinggalin dinam masalah roh sukun berarti tadi di papayuhil roh anu kudu ditabhim seperti lapad robbana robbana mengesbugu ayah harkat patah anu manah patah tenitah tabhim cik tihel lagi atawa ursil roh sukun tumiba sabada doma doma oge nitah tabhim didinya ma'wah nunitah tarqi anu kasroh sobiri didinya ayah kasroh kasroh genitah tarqi fir aun roh sukun sabada kasroh etah kasroh genitah tarqi ayah asub karena roh sukun sabada kasroh kaharup ayah huruf istilah mir khosun mir khosun roh sukun samemih ayah harkat kasroh berarti nitah nawanta nitah tarqiq nitah tarqiq kaharup na ayah huruf ho arigho nitah tabhim dakwate huruf istilah berarti ayah nunitah tarqiq ayah nunitah tabhim tapi anunitah tabhim didinya makan huruf anumana huruf teh kedudukan nanak lamun dinawan lamun dimisilkan mah kaya-kaya dua harkat mah hiji kakuatan nanateh tabhim mah dua gitu makanya nunitah tarqiq hiji nunitah tabhim dua secara teori lamun dua lawan hiji menang mana dua berarti lamun ditaliti secara anunitah tabhim jeng tarqiq didinya teh nguduk nanak kana tabhim berarti sesuai jeng bet ilam yakun min koblu har pul istilah maka miru khosun miru sodun etateh macana kudu tabhim lamun ningali kanabed ilam yakun min koblu har pul istilah atawa awkan natil kasrotu laisa usila atawa roksukun sabada kasroh tapi kasroh nalain asal didiyo ma dinah hartin lagi awuh penjelasannya seolah-olah awkan natil kasrotu laisa usila diabaikan dinah hartin te awuh pembahasan kan lamun te ama disambung ken jeng contoh awkan natil kasrotu laisa usila te roksukun tumi basabada kasroh bari kasroh na kasroh aridi sepertikan lapad iruji iruji gemacana tabhim sabab didinya roksukun sabada kasroh kan kasroh kasroh aridi iruji atawa iruji i atawa inir tab tum ta ya tabhim dimana kapangih nah bahwa cara naliti teh ning naliti na nabhim ken jeng narkiken tului harkat mah kaku tanana hiji huruf mah kaku tanana dua sabab dinamatan aljazariyah sabab dabed ilam yakun min koblu harpul istilah teh ayak bet anu khusus anu nyaritaken roh tabhim jeng tarkik tegesna roh anu menang tabhim jeng menang tarkik anu didiam atau diceritaken ya bet nah tanya wal khul fu vi vir kin li kasrin yu jadu tah et bet anu nyaritaken roh tabhim jeng tarkik wal khul pu jeng ari ka ikhtilapan vi vir kin dinal apad vir kin li kasrin yu jadu tah jadi anu ayak dinabet sabab da iya te ayo de isabet anu nyaritaken roh tabhim tarkik menang tapi menang tarkik nyata ku bahasa wal khul pu vi vir kin jadi tinabet et alamun diting nga limah jadi roh anu menang tabhim menang tarkik contoh nate lapad vir kin tulis selak lapad vir kin sabab dina vir kin roh sukun tumi bak sabak dak kas roh berarti nunitah tarkik tah berarti nunitah tabhim berarti nunitah tarkik ayah nunitah tabhim ayah nunitah tarkik hij nunitah tabhim dua tapi kulantaran huruf istilah nadiharkatan kasroh ari kasroh tenitah naon dei nitah tarkik maka dinalapad virkin anunitah tarkik ayah dua anunitah tabhim oge ayah dua manan anunitah tarkik nyata kasroh na huruf samemeh roh jeng kasroh na huruf sabada roh anunitah tabhim nyata huruf istilah anumana huruf mah kekuatan anna dua harkat mah kekuatan anna hiji tapi kulantaran harkat naaya dua huruf naaya hiji maka akur kaya-kaya dua lawan dua kaya-kaya dua lawan dua maka kulantaran dua lawan dua maka hasil saimbang makanya menang tabhim menang tarkik nyata dinalapan firkin ngan didiamah anu menang tabhim menang tarkik teh nyata dimana mana rosukun sabada kasroh tului kapayuna ayah huruf istilah berarti eh iya bertolak belakang jeng pemahaman anu dipaham tinabet tapi mungkin ayah keterangan tinah kitab sejen bahwa rosukun anu sabada kasroh kaharup nah huruf istilah teh et teh macana menang dua jalan sepertikan anu dijelaskan di dibacana et menang dua wajah menang tabhim menang tarkik ntesalah contoh nam mir khosun berarti mir khosun bisa dibaca mir khosun contoh mir khosun mir dodun irdo un mir khobun kirtosun fir kotun mir dodun berarti namun ningali secara judul lidi mah et contoh contoh nubi yang menang tabhim menang tarkik namun dipaham tinabet nah yeteh macanate kudu tabhim da anu menang tabhim menang tarkik mah ayah dina bet satul luyina anu didiam ayah nyeta dina bet wal khulfu fifirkin likasrin hiu jadungan ulah segawah nyalah nyak dameren pang nadi dia ditulis nak yage ayah keterangan anak ayah referensi anak anak mungkin orang can apal kana et keterangan jadi kesimpulan anak secara buku iyo mah ro kabagi tilu cara macanate hiji anu tabhim contoh urusil na waruham na dua anu tarkik contoh asobirina ir ji tawa tadi digantiku fir awun contoh anu menang tabhim menang tarkik contoh mir sodun jeng kirtosun anu mana cik pemahaman dina bet mir sodun kirtosun te tabhim da anu dua jalan mah nyeta lapat fir kin cekap wallahu alam bis wab boh badan Terima kasih telah menonton!